Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan saya di Nuriazha Eskom & Kom Nah, pertemuan ini adalah pertemuan 9 Untuk pertemuan ini kita bahas tentang udah masuk ke PHP Yang pertemuan sebelumnya kita udah juga bahas tentang untuk mengantar tentang program PHP Nah, untuk yang sekarang kita mengarah kepada tentang struktur kondisi dan perulangan Nah, sebelum masuk ke bagaimana tentang bagaimana kita meneruskan kondisi yang perulangan ini lebih baik kita contohkan ke dunia nyatanya dulu nih, nih kalau yang kondisi ini seperti kayak gini, kayak sekarang jika hujan saya tidak ke kampus atau jika nilai saya jelek saya tidak bisa mengambil STF yang lebih besar, nah mungkin salah satu contoh kira-kira dari penerapan kondisi dari program PHP Nah, kalau yang perulangan begini salah satu contohnya kita membuat number 123 atau ADC-nya dengan perulangan kita tidak perlu mengetik 12345 sampai seterusnya tetapi dengan program PHP kita bisa melakukan hal tersebut kita bikin sintaknya kemudian dia bersifat auto nanti misalkan dalam contoh aplikasi yang sederhana adalah pembuatan table dengan menggunakan PHP sama MSCL nanti pas untuk pengurutan number kita tidak perlu masukkan number kita ke dalam database cukup dengan menggunakan range saja atau perulangan jadi untuk penomoran nanti dia auto oke nah disini yang untuk kondisi kita menggunakan ada IF, ada IFS kemudian switch case nah kalau IF otomatis dia hanya memiliki satu kondisi sedangkan yang untuk IF, ELS dia memiliki banyak kondisi dan bagaimana nanti jika iya begini jika tidak begini apa yang sama dan nanti switch case-nya oke nah untuk suatu kondisi IF di dalam dunia real atau nyata membandingkan sebuah kondisi bagaimana saya mengkronologikannya tadi kalau saya nanya hujan saya tidak ada di kekampus atau jika nilai saya delete saya tidak bisa mengambil nilai SKS yang banyak nah disini kita perhatikan sebagaimana kalau dia kadang-kadang dia punya aturan tersendiri atau role tersendiri di dalam IF, RU dia juga dia memiliki kondisi dia memiliki aturan tersendiri kalau tidak kita mengikuti aturannya program yang akan kita ranih suatu saat nanti dia akan error bisa dilihat disini IF, kondisi kemudian kita buka dengan kurung-kurung kemudian kita isi dengan statement-nya kemudian di akhirnya tadi titik koma kita tutup dengan berkurung-kurung lagi nah itu kalau hanya satu kondisi nah kalau seandainya beberapa kondisi atau yang kondisi yang lebih dari satu atau banyak gimana sih kita menggunakan disini adalah IF-ELS disini misalkan kalau disini misalkan kayak gini jika nilai jika rentang nilai 80-90 berarti nilai A nah jika tidak berarti ada nilai G, C dan selanjutnya itu yang termasuk dengan IFL jadi kita memberikan beberapa kondisi di dalamnya oke nah yang saya bilang tadi kalau ada beberapa kondisi disini jika jaraknya sama dengan 40 berarti saya jalan kaki aja kalau seandainya jaraknya besar dari 40 meter saya naik motor dan apabila jaraknya tidak tidak sama dengan 40 berarti jaraknya sama dengan berarti saya diam di tempat nah mungkin itu ada beberapa kondisi di dalamnya kita gunakan IF kemudian ada ELSE di bawahnya kalau tidak boleh juga kita menggunakan H di dalamnya nah disini sudah masuk ke IF ELSE yaitu sintak dasar atau dasar dari bagaimana kita membuat sebuah IF ELSE tersebut IF kemudian kondisi kemudian seperti biasa tanda kurang-kurang kemudian kondisinya apa kemudian ditutup dengan tanda ced koma kemudian kita bikin buat sebuah kurang-kurang tutup dengan kurang-kurang kemudian kita ELSE kemudian kita bikin dengan kondisi yang baru oke misalkan kayak gini jika cuaca ceran maka saya tampus menggunakan kendaraan roda 2 jika tidak saya akan pergi pesan dengan bokar atau misalkan kayak hujan oke itu ya perbedaan antara IF sama IF ELSE kalau IF dia hanya memberikan sebuah satu kondisi sedangkan IF AS banyak kondisi atau lebih dari satu kondisi akan kita masukkan misalkan kayak pemberian lagi universitas raja misalkan kayak gini untuk nilai rank dari 61 sampai 100 misalkan itu adalah A plus kemudian dari berapa 81 sampai 90 itu adalah nilai A dan begitu keterusnya nanti pas kita membuat sebuah aplikasi yang sederhana nanti kalau saatnya kita input nilai kita 80 otomatis nilai keluar yang keluar berapa atau keterangan yang keluar nanti pasti akan kalau program yang kita bikin benar logikanya kemudian sunteknya kita mengikuti standar dari THP dia akan nanti keluar keterangannya nah oke perulangan nah kita masuk ke struktur perulangan struktur perulangan disini saya contohkan yang tadi misalkan kita gak pemberian number nah kalau di THP kita bisa meng-setting fenomenan tersebut gak gak perlu bikin 1, 2, 3, dan sebagainya misalkan kayak kita larikan ke contohnya di Excel atau di Word itu kan ada auto number jadi kita tidak perlu ketik 1, 2, 3 sampai sesuai dengan kebutuhan nah kalau disini juga di THP kita bisa juga setting seperti itu dengan memasukkan dengan konteks atau namanya itu perulangan biasanya itu nanti kalau udah contohnya dari sebuah pembuatan table nanti akan sangat berguna sekali untuk yang perulangan ini misalkan disini 4x sama dengan 1 kecil dari 10 dan x itu akan bertambah dengan 1 dengan dirinya misalkan kalau x sama dengan 1 otomatis dia mulai dari 1 kemudian dia akan kerjasama dari 10 otomatis 1 sampai 1 sampai 10 dia akan keluar nanti nanti untuk contoh dari penggabungan atau koneksi dari php myscl nanti akan kelihatan kemudian itu untuk perulangan ada kita memakai call ada what kemudian forage nah kalau forage ini kita udah upload dari database database oke nah contoh-contoh atau fitur yang ada di dalam php karena untuk php sekarang udah php php 7 jadi banyak sangat-sangat banyak fitur-fitur yang ada nah mungkin salah satu disini akan dijelaskan sedikit ada itu ada text kemudian ada radio ada checkbox kemudian text area yang mana nanti pas aplikasi atau sebuah aplikasi sederhana yang kita akan bangun atau yang kita create pasti membutuhkan namanya itu adalah seperti data tersebut bersifat hanya text saja atau label atau seperti memberikan sebuah nama alamat kalau alamat otomatis dia membutuhkan space yang agak besar jadi kita kasih namanya itu adalah yang text area kemudian kalau yang seperti pilihan kayak checkbox kombo bong bus kan kayak ada di jurusan itu otomatis ada option seperti kayak jenis lamin ada laki-laki ada perempuan nanti fitur-fitur tersebut akan bermanfaat sekali pada pembuatan aplikasi saya kasih pengantar sedikit tentang database karena nanti ujung-ujung dari atau final atau finish dari matakula ini mahasiswa mampu menciptakan aplikasi yang sederhana dengan menggunakan atau mengkoneksi antara pengenang-pengpen dengan MySQL nah disini database yang kita gunakan sebenarnya bukan MySQL tetapi database disini kita menggunakan DNS dalam MySQL jadi saya kasih pengantarnya bahwasannya di dalam database tersebut otomatis kita butuh namanya apa itu data yang penting atau data primer king ID data yang satu atau file yang satu dengan yang lain tidak akan sama jadi itulah kunci dari sebuah database yang otomatis dengan bantuan database seperti itu atau primer dari hal tersebut kemungkinan untuk redundansi data atau penggandaan data kita akan kecil karena nanti kalau pas sudah kita set apabila kita memasukkan ID yang sama pasti dia akan error mungkin itu aja di dalam database kita ada ada table kemudian dan field kemudian titipan datanya kita bahas minggu depan yang untuk sekarang saya disini dulu yaitu tentang perulangan dan kondisi yang ada di dalam php nanti ujung-ujungnya nanti saya bisa mengkoneksi dengan database apa fungsinya perulangan kemudian fungsi dari kondisi kemudian bagaimana mengkoneksikan antara php dengan mysl dan hal yang penting kita ingat di dalam database tersebut atau pembuatan sebuah database tersebut harus pemilikinya kalau seandainya kita tidak tentukan pemilikinya mana otomatis nanti dalam pembuatan sebuah sistem akan ada nanti redundancy data nah untuk pertemuan ini hanya sampai situ dulu untuk minggu besok lebih jelas tentang pembuatan sebuah database kemudian OOP dan bagaimana sirup dari OOP karena pertemuan untuk matakul ini kita pakai yang OOP oke untuk hari ini untuk pertemuan ini saya tutup dulu dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh